Bertemu kembali saudara, tidak hadiri pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya hari ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyiapkan surat perintah membawa ketua non-aktif KPK yang juga tersangka pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo, Firly Bahuri. Hal itu akan dilakukan Kapolda Metro Jaya jika pada pemanggilan selanjutnya Firly kembali tidak hadir. Tak main-main bahkan Polda Metro Jaya akan mengeluarkan surat penangkapan Firly. Kapolda memastikan kasus pemerasan Firly dilakukan profesional dan hati-hati. Di sisi lain, pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar melalui sambungan telpon kepada Kompas TV menyebut alasan tidak hadirnya Firly dalam pemeriksaan. Ian bilang Firly tidak hadir karena ada urusan yang sangat penting. Salah satunya menghadiri pemeriksaan di Dewan Pengawas KPK. Ian menambahkan sebelumnya pihaknya telah memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian hari ini banyak kegiatan beliau gitu ya. Salah satunya mungkin menghadiri pemeriksaan di Dewas. Di sisi lain, Saudara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan proses sidang etik dalam kasus yang menjerat Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Kemarin 12 orang sudah diperiksa Dewan Pengawas sebagai saksi dalam sidang etik Firly seperti mantan Menteri Pertanian yang juga tersangka pemerasan jabatan Syahrul Al-Zin Limpo, Ketua KPK Sementara Nawawi Pemolango dan untuk hari ini ada nama pengusaha yang juga kerabat dekat Firly Alex Tirta. Total 12 orang juga diperiksa sebagai saksi untuk hari ini. Firly dijadwalkan diperiksa sidang etik hari ini namun tidak hadir lagi dalam pemeriksaan. Sampai kemarin itu terkonfirmasi hadirnya. Saya belum ada konfirmasi kalau akan hadir hari ini atau tidak, saya belum ada konfirmasi. Sidang tetap jalan, sidang tetap jalan seperti biasa ya. Ya, lagi Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri mangkir dalam pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Baris Krim Polri hari ini. Kapolda Metro Jaya bahkan sudah menyiapkan surat perintah membawa Ketua Nonaktif KPK itu. Apakah ada upaya paksa untuk menahan Firly? Kita akan diskusikan bersama dengan narasumber kami. Sudah terhubung saat ini anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Bekto Suprapto. Pak Bekto, selamat sore Pak. Selamat sore. Saya dikoreksi, saya bukan anggota Kompolnas. Saya mantan anggota Kompolnas. Mantan, oke. Mantan anggota Kompolnas. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami Pak Bekto. Sampai Kapolda melayangkan pernyataan, menyiapkan surat perintah membawa Firly. Ini sudah dalam bentuk polisi akan melakukan upaya paksa untuk menahan Firly atau gimana Pak? Saya menyikapinya tidak seperti itu. Karena yang disampaikan Kapolda Metro Jaya adalah aturan yang ada di KUHAP. Aturan di KUHAP itu seorang tersangka yang dipanggil tidak datang, maka akan dipanggil dengan surat panggilan kedua, disertai dengan surat perintah membawa. Jadi ini aturan KUHAP. Bukan maunya penyidik, bukan maunya Pak Kapolda Metro Jaya, atau bukan maunya siapapun, tapi KUHAP yang mengatur masalah itu. Oke, tapi sampai kemudian ini terakhir juga sudah ada pernyataan dari pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya bahwa alasan ini dipandang tidak masuk akal oleh penyidik, sehingga perlu kiranya tersangka ini tetap dihadirkan untuk pemeriksaan berikutnya. Anda merasa bahwa ini ada upaya untuk menghambat proses penyidikan atau ada hal lain sebetulnya? Tidak bisa serta-merta seperti itu. Saya menganggap Pak Firli Bahuri itu Purnawirawan Polisi, Jenderal Bintang Tiga, sangat paham tentang aturan KUHAP. Kita tidak tahu apa yang terjadi sehingga Pak Firli itu mangkir atau tidak bisa hadir. Kalau tidak bisa hadirnya itu punya alasan yang tepat, ya tidak. Tidak masalah penyidik perlu memperintahkan hal tersebut. Kita tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Oke, tapi di sisi lainnya juga ada kekhawatiran dari beberapa pihak, terutama dari akademisi hukum, pengamat hukum, bahwa kalau kemudian Firli ini tidak ditahan akan ada kemungkinan menghilangkan bukti, kemudian ada tindakan berulang dan lain-lain begitu. Anda melihatnya bagaimana kemudian peluangnya ini? Itu adalah alasan subyektif dari penyidik untuk menahan atau tidak menahan tersangka. Alasan subyektif itu juga diatur di dalam KUHAP, yaitu satu, kuatir tersangka melarikan diri. Yang kedua, kuatir tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga, kuatir tersangka akan mengulangi tindak pidananya. Nah, jadi bukan karena tekanan, bukan karena maunya siapa, maunya siapa. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengatur demikian. Oke, tapi sudah ratusan saksi diperiksa, tampaknya masih belum yakin dari penyidik ini untuk bisa melakukan penahanan atau mengambil tindak lanjut lain setelah menetapkan Firli sebagai tersangka. Sementara kasusnya Syarul Yassin Limpo sendiri sudah berlangsung cepat, bahkan sudah ditahan begitu Pak. Gimana tuh? Baik, saya jawab pertanyaan ini seolah-olah penyidik itu harus menahan tersangka. Saya sampaikan bahwa tidak ada aturan satupun di Indonesia yang mengatur bahwa tersangka itu harus ditahan. Yang ada adalah tersangka dapat ditahan. Tentu beda. Antara harus ditahan dengan tersangka dapat ditahan. Pertimbangan subyektif tadi itu yang menjadi pertimbangan saya tidak tahu. Tapi saya, artinya saya berpikir, saya menyimpulkan, saya maklum kalau Pak Firli Bahuri itu belum ditahan sampai dengan sekarang. Sampai di mana tidak ditahan, kita tidak tahu. Tapi dengan ancaman pidananya maksimal seumur hidup, apakah itu juga harusnya bisa dijadikan dasar pertimbangan, Pak? Enggak juga, tidak juga. Undang-undang tidak mengatur ini ancaman hukumnya begini, makanya harus ditahan. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada keharusan penyidik itu untuk menahan tersangka. Tetapi dapat ditahan. Ini menjadi pertimbangan, karena menurut saya, ini menahan Pak Firli atau tidak menahan ini dilema besar. Ini masalah psikologis yang besar bagi polisi. Karena nanti bisa menahan disalahkan, tidak menahan juga disalahkan. Seperti pertanyaan sekarang kan seolah-olah ini disalahkan karena tidak berani menahan. Saya pikir tidak seperti itu. Jadi baiknya bagaimana agar spekulasi ini tidak berkembang lebih liar lagi begitu, Pak? Kita lihat saja perkembangannya. Kan ini akan dilakukan panggilan kedua dengan surat perintah membawa. Lah kita tunggu saja. Karena itu aturan di dalam KUHAP. Aturan hukum yang berlaku untuk sistem peradilan pidana kita. Untuk tindak lanjut beracaranya berikutnya, Pak. Sebetulnya, walaupun kemudian kita paham dalam KUHAP juga ada dasar objektif dan dasar siobjektif untuk seseorang itu bisa ditahan. Dengan beberapa pertimbangan itu tadi, maka hal apalagi yang kiranya perlu diperhatikan oleh penyidik. Agar jangan sampai kepastian hukum ini tidak terlihat di mata publik begitu. Yang pertama, sekarang ini kondisinya, tuntutan profesionalitas penyidikan sangat tinggi. Khususnya para tim penyidik yang sedang menyidik Pak Firli Bahuri. Karena ilmunya penyidik ini juga dimiliki oleh Pak Firli Bahuri. Pak Firli Bahuri itu juga penyidik yang hebat. Sehingga menjadi ketua KPK, meskipun sekarang diperhatikan sementara. Jadi ilmunya sama. Ini adalah sekali lagi tuntutan profesionalitas polisi ini sangat tinggi. Dan ini bagi polisi menjadi dilema besar. Bagi penyidik, termasuk para purnawirawan polisi seperti saya ini. Karena juga tidak tahu fakta-fakta yang dimiliki alasan Pak Firli dan sebagainya untuk tidak hadir dan sebagainya tidak tahu. Jadi kita tunggu saja. Ini kan surat perintah membawa, Pak Kapolda sudah sampaikan. Akan segera dikirimkan, disertai dengan surat perintah membawa. Kita tunggu saja. Tapi Anda tadi sempat menyinggung juga masalah psikologis itu tadi. Masih mungkin nggak kemudian sampai kemudian sampai sekarang itu tidak ditahan karena penyidik ini grogi menangani kasus Firli yang mana dia bintang tiga juga? Posisinya? Hal itu juga, hal itu memungkinkan terjadi atau tidak Pak sebetulnya? Semuanya mungkin terjadi. Ditahan bisa terjadi, tidak ditahan bisa terjadi. Kalau kita bicara tentang probabilitas, kemungkinan terjadi. Ya ini 50-50, 50-50 itu kemungkinannya. Kita tunggu saja. Dan berkas juga sudah dilepakan kekejaksaan, tapi kemudian Firli belum juga ditahan. Menurut Anda apakah nanti bisa menghambat proses peradilannya nanti? Tidak, sama sekali. Polri ini sudah tua, Polri itu sudah banyak mengalami perkara-perkara besar. Dan nanti akan berjalan sesuai waktu. Ini juga proses penyidikan nanti dilanjutkan dengan penuntutan. Kita menunggu berkas perkara yang sedang diperiksa oleh jaksa penuntut umum ini sudah memenuhi syarat atau tidak. Nanti kalau memenuhi syarat, akan diberikan surat pemberitahuan bahwa penyidikan sudah lengkap. Kalau dinilai belum lengkap, nanti akan dikembalikan, disertai dengan penjelasan. Kurang ini, kurang itu, sebaiknya penyidik melakukan ini, itu, dan sebagainya. Kita sabar saja untuk menunggu ini sedang berproses. Oke, tapi kemudian sudah ada janji bahwa dari pihak Polda Metro Jaya akan melayangkan panggilan berikutnya. Kalau kemudian terpenuhi, apakah Firli patut untuk langsung ditahan atau bagaimana Pak? Bulk-bulk itu lagi. Tidak ada keharusan untuk menahan, tapi dapat. Dapat ditahan. Ini harus diketahui dengan pasti. Beda antara harus ditahan dengan dapat ditahan. Ini berbeda sama sekali. Oke, karena peluang itu juga sudah tertutup dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pak Bacto, terima kasih banyak sudah mau berbagi perspektif bersama kami kali ini. Sehat selalu, kan, Pak? Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.